Hai teman-teman, balik lagi di channel Blintina Pasaribu. Di video kali ini kita akan bikin menu diet sehat. Kita akan bikin ayam kukus kemangi. Ini rasanya enak banget, walau kita lagi diet, tapi tetap bisa makan enak dong. Ini dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk bikin ayam kukus kemangi. Pertama, daging ayam. Ini saya pakai bagian dadanya, atau kalau teman-teman mau bagian pahanya juga boleh, itu akan lebih juicy. Tapi kalau untuk diet, saya sarankan bagian dadanya, karena lemaknya lebih sedikit. Kemudian bumbu yang dihaluskan, ini ada cabai, cabai keriting, kemudian cabai rawit, bawang putih, bawang merah, ada kemiri, jahe, kunyit sedikit, dan juga ada lengkuas. Bumbu-bubuknya ada lada bubuk, ketumbar bubuk, lada bubuk, dan garam. Dan di sini ada kaldu bubuk. Nah, ini dia bumbu pelengkapnya. Ini akan bikin ayam kita jadi lebih enak. Ini ada irisan tomat, daun bawang, kemangi. Ini nanti bisa lebih mantep ya, dan wangi juga. Dua batang serai, kemudian daun salam. Dan di sini ada air secukupnya. Ini saya pakai sedikit aja, sekitar setengah gelas. Sekarang yuk langsung aja ya, kita bikin menu diet sehat, ayam kukus kemangi. Pertama, kita akan haluskan bumbunya dulu. Mau diulek boleh, atau mau pakai blender juga boleh ya. Supaya lebih praktis, saya pakai blender aja. Nah, cepet banget kan pakai blender, bumbunya udah halus nih. Campur bumbu yang sudah kita haluskan tadi dengan ayam, bumbu-bubuk, Daun kemangi Dan irisan tomat, daun bawang. Jangan lupa tambahkan airnya juga ya. Sekarang siapkan wadah yang tahan panas. Serai yang udah digeprek dan daun salamnya, taruh di bagian bawah ya, sebagai alasnya. Kemudian taruh di wadah tahan panas yang udah kita siapkan tadi. Oke, dan sekarang kita kukus ya. Karena tadi bumbunya nggak kita tumis, jadi ini kukusnya agak lama. Saya kukus sekitar 30-40 menit. Teman-teman bisa lihat nanti tingkat kematangannya. Sesekali boleh juga diaduk ya, supaya semua bumbunya bercampur dengan sempurna. Oke teman-teman, sekarang kita mau cobain ya. Ini udah ada nasi hangat, udah ada sayur. Sorry kalau suaranya agak-agak berisik, karena di luar tuh lagi hujan geres banget. Jadi pas banget nih, kita makan yang sedap, yang hangat, yang agak-agak pedas, mantep banget. Yuk, kita cobain sekarang. Ini ayamnya, ayam kukus kemangi. Ambil kuahnya juga, siram kuahnya ke sayurnya juga, supaya semuanya berasa nih bumbunya. Ambil sayurnya sedikit, ambil nasinya, dan lauknya juga. Hmm, enak. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman, jadi tekstur ayamnya tuh tetap matang, sempurna, sampai ke dalam. Tuh, saya buka yang ini. Bisa dilihat ya. Tuh, ayamnya sempurna loh matangnya, sampai ke dalam. Jadi ini juga berasa banget, sampai ke dalam tuh bumbunya juga terasa. Jadi tuh, karena ada kemanginya ya, jadi khas banget, aromanya enak banget. Jangan lupa, kalau diet itu tetap harus makan enak ya teman-teman. Makan kenyang, makan lahap, tapi jangan kekenyangan. Alat masak yang kita pakai kali ini, mulai dari kukusan dan juga blendernya, kita pakai dari Idealife. Masak-masak dengan Idealife jadi lebih mudah dan praktis. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini, ayam kukus kemangi. Kita ketemu lagi ya, di video berikutnya. Bye, happy cooking!